Di kondisi arus mudik jalur selatan, kita akan terhubung dengan Tabitha Putri yang saat ini berada di Gerbang Tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Serta dari Bandara Soekarno-Hatta, Tenggerang, Banten, sudah ada Auriga Agustina dan Ludwig Taufik. Kita mulai laporan mudik dari Nagrek. Tabitha, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat pagi asran dan juga pemirsa untuk hari ini di hamilin satu jelang lebaran. Situasi di Gerbang Tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar dengan kendaraan yang didominasi dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Data yang kami dapatkan dari Satlantas, Poresta, Bandung menyebutkan selama tiga hari terakhir ini memang ada sebanyak kurang lebih 10 ribu kendaraan yang keluar dari Gerbang Eksit Tol Cilenyi untuk melakukan perjalanan selanjutnya menuju ke Garut, Tasik dan juga sekitarnya. Berarti demikian, tadi pagi kami memantau memang ada kepadatan kendaraan di bagian Eksit Tol, tepatnya di bagian transaksi kartu uang elektronik. Karena sampai sekarang memang masih ada beberapa kendaraan ini yang mengalami kekurangan saldo kartu uang elektronik. Dan hal ini menyebabkan kemacetan tadi sepanjang 50 meter terjadi di bagian gardu Eksit Tol ini. Meskipun demikian, pihak ataupun petugas yang berjaga di kawasan ini terus melakukan upaya sehingga kemacetan ini tidak terjadi dengan durasi yang cukup lama. Sementara itu untuk kondisi lalu lintas sendiri memang selain lancar, tadi kami sempat memantau juga bagi para pemudik ini memang saat apalagi mereka dari Jakarta ini saat kehilangan arah atau mereka tersesat memang diharapkan untuk memantau kondisi lalu lintas melalui Google Maps agar nantinya bisa diarahkan ke jalur-jalur alternatif dan terhindar dari kondisi kemacetan. Karena tidak menurut kemungkinan saat nanti puncak arus mudik terjadi pada nanti malam, ini membawa kondisi-kondisi jalan seperti di Jatinangor, Rancangengke hingga Arterinagrek akan terjadi kemacetan. Sementara demikian laporan dari kami dan kami akan menerima laporan dari Auriga Agustina di Bandara Soekarno-Hatta. Riga, silakan laporan Anda. Halo Asran dan juga pemirsa, suasana di Bandara Soekarno-Hatta jelang lebaran ini masih cukup ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan penerbangan atau yang akan melakukan mudik. Nah ini di belakang saya merupakan calon penumpang yang sedang melakukan proses check-in. Jika dilihat memang ada antria namun kondisinya masih bisa dikatakan cukup normal. Kemudian juga Asran, kalau saya bisa ceritakan tadi ketika saya dari Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, ini jalanan juga masih terpantau cukup normal. Memang dari data yang kami terima, ini kemarin ada sebanyak 34.173 calon penumpang yang diberangkatkan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini dengan total sebanyak 245 penerbangan. Kalau kita bandingkan jika dengan hari kemarin, jika ditotal dari Terminal 1, 2, 3, ada sebanyak 903 penerbangan. Memang ini kondisinya lebih sedikit jika dibandingkan pada hari Kamis dan Jumat, di mana pada waktu itu ini ada lebih dari seribu penerbangan. Memang dari pihak Bandara Soekarno-Hatta mengatakan bahwa puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini terjadi pada hari Kamis dan Jumat lalu. Artinya, puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terlewati. Namun, tetap kami ingatkan bagi Anda yang ingin mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta, ini tetap mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan. Dan kami ingatkan juga kepada Anda agar protokol kesehatan ini tetap harus dijaga dengan ketat, terutama dalam kondisi ramai seperti ini agar nantinya tidak ada penularan COVID-19 sehingga mudik bisa dilakukan dengan aman dan lancar. Asran! Terima kasih, Origa, atas laporannya. Sebelumnya ada Tabita Putri melaporkan dari kawasan Nagrek, Bandung. Selamat bertugas kembali menetap jaga kesehatan.